Intro Pemirsa Menteri Pertahanan Ria Mizad Ria Kudu memastikan bahwa serangan bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya merupakan gerakan yang sudah direncanakan secara matang Bahkan Menhan menenggarai adanya rencana besar ISIS untuk memindahkan markasnya dari Marawi menuju Indonesia atas perintah pimpinan ISIS yang berpusat di Kabul, Afganistan Untuk itu pihaknya menghimbau seluruh pihak baik itu Polri dan TNI sebagai alat negara dan juga masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam melawan terorisme di Indonesia Menteri Pertahanan Ria Mizad Ria Kudu mengungkapkan ada upaya kelompok radikal negara Islam, Irak dan Suriah, ISIS untuk memindahkan basisnya di Asia Tenggara dari Marawi di Filipina ke Indonesia Hal itu diungkapkan Menhan saat memberikan pernyataan kepada pers di Jakarta pada Senin malam Ia mengatakan pemindahan itu sudah disiapkan dengan matang oleh para simpatisan ISIS di Indonesia sebab pemindahan tersebut adalah perintah dari pimpinan ISIS di Kabul, Afganistan Oleh karena itu menurut Menhan penanganan teroris tidak lagi bisa dilakukan dengan cara yang biasa melainkan dengan tindakan yang luar biasa Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa informasi yang dia dapat terkait rencana pemindahan basis ISIS dari Marawi ke Indonesia berasal dari kerjasama 6 negara dengan Sandy Our Eyes 6 negara itu yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina dan Singapura Forum ini merupakan kerjasama untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di kawasan Asia Tenggara melalui pertukaran informasi strategis di dalam perintah dari Kabul mereka akan meninggalkan Marawi ke sini artinya mereka sudah persiapkan dan matang mereka akan meninggalkan dan matang mereka akan meninggalkan mereka